oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya di channel hoki oke di video kali ini saya akan berbagi trik cara terbaru untuk menghilangkan iklan atau untuk memblokir iklan yang suka muncul tiba-tiba baik saat kalian bermain game atau saat kalian membuka aplikasi yang lainnya disini bisa teman-teman saksikan tadi pas saya buka hp ini mendadak muncul iklan seperti ini ya teman-teman disini coba kita close dulu dan kita coba diamkan dulu sebentar apakah iklannya akan muncul lagi atau tidak ya sekedar pembuktian saja disini saya akan mencoba sambil membuka aplikasi facebook ya apakah untuk iklannya itu muncul lagi atau tidak ya teman-teman oke disini kita diamkan sebentar apakah iklan tersebut dapat muncul lagi atau tidak ya disini kita pancing dulu kita coba sambil mainkan hpnya ya apakah ada iklan atau tidak nah bisa teman-teman saksikan ya disini saat saya memainkan hp ini mendadak muncul iklan seperti ini ya teman-teman jadi ini walaupun saya tidak main game iklan ini mendadak muncul seperti ini ya oke iya dibawa kemalah iklan hit domino ini teman-teman oke oke wuss agak mengesalkan juga ya nah tadi pas saya mengerik di bagian pengaturan di bagian pengaturan hp ini mendadak dibawa ke iklan oke jadi ini tidak tergantung saat kita bermain game muncul iklan seperti ini ya teman-teman oke langsung saja ke cara untuk mengatasinya ya teman-teman dan jika berhasil kalian jangan lupa untuk selalu berkomentar dan silahkan kalian tekan tombol subscribe ya jika klik ini berhasil kalau kalian tidak berhasil tidak apa-apa tidak subscribe juga ya teman-teman oke nah untuk kasus seperti ini biasanya terjadi karena kita sering mendownload aplikasi di luar playstore ya teman-teman atau juga bukan hanya sekedar aplikasi biasanya kalian suka download apa saja dan kalian biasanya download di google dan tanpa tidak sengaja kalian mendownload sebuah aplikasi yang suka membawa virus iklan tersebut nah untuk mengatasinya kalian masuk saja ke bagian pengaturannya seperti ini oke kemudian kalian scroll untuk setiap hp itu mungkin tampilannya beda-beda ya silahkan saja kalian sesuaikan nah kalian cari pokoknya yang namanya manajemen aplikasi ya teman-teman manajemen aplikasi kemudian kalian klik di bagian daftar aplikasi oke cari daftar aplikasi kita tunggu sampai terbuka untuk daftar aplikasinya nah disini nah ini adalah tampilan aplikasi-aplikasi yang terinstall di hp saya ini ya teman-teman saya perhatikan nah untuk aplikasi yang asli itu atau aplikasi yang betul itu ada di bagian untuk kemedakan itu adalah ada logo-logonya seperti ini ya bisa teman-teman saksikan ini ada-ada logonya seperti ini nah kemudian untuk mengetahui aplikasi yang membawa virus iklan yang tanpa sengaja kita terdownload saat kita melakukan download apa saja ya di google chrome atau juga di google nah kalian perhatikan harus secara harus secara jeli ya teman-teman kalian scroll seperti ini nah scroll biasanya ada di bagian yang paling atas untuk aplikasi pembawa virus iklan tersebut dan nisiknya lagi aplikasi tersebut itu tidak akan terlihat secara kasat mata karena tidak ada logonya ya teman-teman nah teman-teman bisa perhatikan disini sepintas disini tidak ada aplikasi ya teman-teman sepintas ini kalian lihat nah tapi pas kalian klik di bagian icon panah ini kalian perhatikan karena di deretan ini setiap icon panah ini kesininya ada aplikasi disini juga ada icon panah ada icon aplikasi nah coba kalian periksa ya secara jeli kalian klik di bagian icon panah ini yang tidak ada icon aplikasi ini kalian klik saja seperti ini nah maka ini untuk aplikasi pembawa virus iklan tersebut langsung muncul nah disini langsung saja kalian eksekusi dengan klik dulu di bagian penggunaan penyimpanan nah kemudian malah dibawa ke iklan lagi kita cek dulu benar-benar ini benar-benar disini kalian langsung saja hapus data hapus data dulu seperti ini oke telah hapus data kemudian kalian klik di bagian bongkar atau uninstall kalau di hape saya menggunakan hape realme disini kita klik bongkar saja kesel banget oke nah oke teman-teman dengan cara seperti ini untuk aplikasi pembawa virus iklan tersebut sudah kapuk sudah hilang karena kita sudah menghapus aplikasi yang membawa virus iklan tersebut oke dan sekarang untuk hape saya ini sudah bebas dari iklan yang suka muncul tiba-tiba oke mungkin segitu dulu mungkin untuk perjumpaan kali ini video ini saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih